keduanya terlihat emosi dan kini Ricky diserang Logan dengan jurus kumput ipe ortodoknya dimana ia langsung menyerang sarap sehingga Ricky tak bisa bergerak namun bukan Ricky kalau tidak mampu bangkit dan ia pun bangkit dari jurus mematikan Logan dan bersiap melawannya sampai akhirnya Ricky dikeroyok Logan juga dragon dengan mengikat Ricky untuk dibakar ketika mereka berdua akan membawa Ricky datanglah Tarzan yang melarang mereka karena Tarzan belum pernah bertarung melawan Ricky hal ini membuat mereka jengkel sampai dihentikan dengan tembakan yang memberondong mereka setelah berada di suatu ruangan Tarzan pun mengajak Ricky bertarung namun rupanya disana adalah jebakan dimana mereka berdua akan dicor hidup-hidup Ricky pun menyelamatkan Tarzan dengan membawanya keluar dari tempat tersebut melihat Ricky selamat asisten sipir pun membiarkan mereka karena sebentar lagi semen di tubuh Ricky akan mengeras dan benar saja kini Ricky tak bisa berjalan akibat tubuhnya diselimuti semen yang mulai mengeras hal ini membuat asisten sipir menghacurkan opium yang Ricky bawa sebagai barang bukti dan lanjut persiapan menjemput kepala sipir sipir yang tak kunjung datang membuat mereka ketiduran karena terlalu lama bersiap setelah dikabarkan sipir datang mereka pun bersiap kembali dan berbaris menyambut sipir yang baru tiba setelah liburan bersama anaknya anak sipir yang sangat celepeng alias nakal tersandung karpet ketika berjalan hal ini membuat kepala sipir murka dan menanyakan siapa yang memasang karpet tersebut tak mau disalahkan asisten sipir pun menuduh seorang tahanan yang menggelar karpet tersebut dan kejamnya sipir karena ia nyolok mata tahanan tersebut menggunakan tongkat sebagai hukuman mengetahui kebun opiumnya terbakar kepala sipir mendadak terkena serangan jantung namun berhasil diselamatkan asisten sipir dengan segera mengambilkannya obat sipir pun mengunjungi tempat dimenariki diikat dengan badan penuh semen setelah melihat sipir Riki dengan mudah melepaskan ikatannya dan mencekik sipir karena kesal atas ditanamnya opium di dalam penjara namun tiba-tiba dari balik dinding keluarlah Tarsan yang mengajar Riki mengikat tangannya menggunakan jeruji penjara serta mendorong kepala Riki pada jeruji agar kepalanya pecah tak lama kemudian Riki pun melawan menonjok otot Tarsan sampai rawing serta menonjok gado sampai perutnya tembus ke dalam mulut Tarsan pun kesakitan dan berniat menonjok Riki yang kemudian ia tahan dengan tonjokan sehingga diadu tinju yang membuat tangan tinju Tarsan amburadul ia pun gak jungkel sipir yang melihat hal ini tak tinggal diam dengan menurunkan baja atap hidrolik untuk mengencet Riki sekuat tenaga Riki pun menahannya sampai baja pun terangkat namun tak lama kemudian baja pun turun kembali untuk mengencet Riki dan Riki kembali menahannya namun sipir justru menyetrum jeruji sel yang membuat Riki jatuh dengan posisi baja bergerak yang akan mengencetnya namun tiba-tiba Tarsan bangun dan menahan baja tersebut Tarsan yang isap menyeru Riki segera keluar sedangkan dirinya akan menahan baja tersebut sampai Riki keluar setelah keluar Riki pun menahan dari luar sambil meminta Tarsan segera keluar dari sana namun ia sudah tidak kuat dan pasrah sumerah badannya gepeng dibincet baja hidrolik Riki pun melihat foto Tarsan bersama keluarganya dan merasa sedih sambil menghampiri sipir namun tiba-tiba sipir menekan tombol agar lantai yang Riki injak amblas dan Riki pun terkurung di bawah tembok esok harinya di hadapan terlihat Riki diikat rantai untuk dikubur hidup-hidup di dalam penjara semua napi disuruh mengurungkan tanah untuk mengubur Riki dan yang menolak akan ditembak di tempat Riki pun meminta semua napi agar menuruti ucapan sipir dengan diberi sebilah bambu sebagai ventilasi Riki dikubur hidup-hidup selama tujuh hari baru kuburan tersebut akan dibuka untuk memastikan Riki telah tiada semua napi merasa sedih dan khawatir akan kondisi Riki sedangkan Riki bertahan sambil mengingat hari dimana opium membuat masyarakat di luar penjara kacau dan terpaksa dirinya harus membunuh juga berada di penjara dan dari kejadian itulah asal mula ada peluru di badan Riki semua napi berkumpul untuk menyaksikan pengangkatan setelah tujuh hari Riki terkubur dan semuanya kaget menyaksikan Riki masih hidup melihat hal ini Logan menyetir doser langsung menyeruduk badan Riki sampai terpental dan kemudian menendangnya sampai Riki pun pingsan ketika tersadar dirinya dikurung besi ketat dan jika ia bergerak maka besi-besi akan menancap ke badannya sipir pun mengajak Riki berdamai yang kemudian ia tolak dan kini Riki dipukul di dragon menggunakan kunci inggris merasa tidak puas Logan pun mengambil kunci inggris dragon dan menendang besi yang tepat mengenai burung yang sedang mengerami telur ketika Riki menang menang kesakitan Logan pun memasukkan setumpuk silat pada mulut Riki dan menutup mulutnya menggunakan lakban kemudian ia memukuli mulut Riki sampai silat keluar dari pipinya Riki yang kini dalam sel dengan kondisi terikat dan tanpa diberi makan untungnya ada seseorang bernama Freddy memberikan sepiring nasi agar Riki makan karena ia satu-satunya harapan para napi lainnya sialnya aksi ini diketahui busuk pria botok pengkhianat anak buah Samuel yang melaporkannya pada asisten Sipir Freddy terus digusur dibawa kesel Riki namun asisten Sipir kaget karena yang ada hanya rantai pengikat Riki dengan panik ia masuk mencari Riki namun tiba-tiba Riki pun menonjok busuk sampai kepala botaknya terbelah juga ia memukul asisten Sipir sampai bola matanya keluar ketika Timuru hara datang Riki pun melepaskannya dan bergegas melihat Freddy yang sekarat Riki yang marah lantas memburu asisten Sipir yang lari namun tiba-tiba di depan dihadang para napi yang membuat asisten Sipir terpoyok dan dikeroyok para napi sampai kini semuanya bergegas ke ruangan Sipir dimana telah terlihat Sipir yang menggiling tangan napi dan ia berikan pada pemilik tangan itu ia pun dikejutkan dengan kedatangan Riki semua napi terlihat gembira atas kedatangan Riki Sipir yang marah langsung mencabut pistolnya dan menembak asisten Sipir yang ia anggap tak bisa mengendalikan situasi rupanya peluru yang ia gunakan bukan sembarangan peluru melainkan campuran mercon cecegekan yang membuat badan asisten Sipir mengembang bagai bolu dan kemudian meledak tak lama kemudian datanglah Logan juga dragon yang bergantian menghajar Riki sementara kepala sipir duduk santai menyaksikan semua ini para napi pun disuruh keluar oleh Riki karena terlalu berbahaya sedangkan dirinya bertarung melawan penguasa sektor sampai akhirnya Logan pun mampu Riki kalahkan kini giliran orang terkuat yang akan melawan Riki itu kata-kata kepala sipir dan tak buang waktu Riki pun segera menendang sipir sampai terpental namun dia malah tertawa dan tiba-tiba nampaknya benar bahwa sipir merupakan orang kuat dan ketika Riki menonjoknya ia pun tak merasakan apa-apa bahkan tertawa ketika perut Riki menembus perut sipir ia pun tak tumbang malah balik melemparkan Riki rupanya sipir memiliki kemampuan dan guru yang sama dengan Riki teringat nasihat gurunya agar gunakan kecerdasan jika menghadapi lawan yang tangguh Riki pun mengangkat sipir dan memasukkannya ke pengilingan daging keingin kepala sipir yang tersisa Riki bawa kehadapan para penjaga yang membuat mereka mundur karena pimpinannya telah tewas dengan kekuatan cigung Ricky memukul temok penjara sampai jebol dan mengatakan pada semua napi bahwa mereka semua bebas tamat film yang cukup keren meski diproduksi ketika saya masih berusia 1 tahun yang membuat ht ini masih ngelepar menyaksikan aksi Ricky yang sekali nonyok hancur kepala akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah menonton tayangan ini di video nusat rasna